Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku. Di video kali ini, aku akan mereview salah satu exfoliator toner favorit aku dari Kalserex. Ada produk terbaru dari mereka, yaitu ada AHA BHA Vitamin C Dali Toner. Nah, produk ini cocok banget buat kamu yang pemula dalam menggunakan exfoliating toner. Aku udah habisin yang 50ml-nya, dan sekarang udah masuk ke yang 150ml. Si Kalserex AHA BHA Vitamin C Dali Toner ini punya 3 ukuran sebenarnya. Ada yang 50, kemudian ada yang 150, sedangkan yang 280 itu hanya ada di Korea. Tempatannya botol plastik dop kayak gini, jadi bagus banget. Dan dia juga punya tutup laptop yang sangat kuat. Jadi nggak mudah tumpah ketika kita menggunakannya. Atau kamu lagi pergi traveling, ini nggak bakalan tumpah. Bagus banget sih seluruhnya tutupnya dan kuat banget. Di sini juga ada kandungan bahan aktifnya, jadi kamu nggak perlu lihat di kemasan kotaknya ya. Kalau dilihat dari kandungannya, ini lengkap banget. Ada AHA, ada BHA, ada vitamin C-nya. Tunggu dulu. Katanya kan, vitamin C itu tidak bisa dikombinasikan dengan AHA dan BHA. Nah, vitamin C yang digunakan di sini adalah ascorbyl glucoside. Jadi, dia itu stabil, lebih minim iritasi dibandingkan dengan ascorbyl acid. Nanti aku akan bahas di bagian kandungannya kenapa ini bisa dikombinasikan. Untuk kandungan AHA-nya, dia menggunakan AHA 0,105%. Cukup mild banget. Dan AHA yang digunakan adalah glucoside acid. Glucoside acid ini biasanya kita kenal untuk mencegah hipertigmentasi dan juga bisa untuk kirawat. Terutama, kamu yang iritasi dengan kandungan BHA. Selain itu, si glucoside acid ini bisa mencegah kerutan-kerutan di wajah kita. Dan tentunya, dia sebagai exfoliator. Di mana exfoliator itu akan mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita. Dan akhirnya, kulit kita akan menjadi lebih cerah. Si glucoside acid juga merangsang kinerja dari kolagen. Sehingga terbentuknya kolagen di kulit kita menjadi lebih maksimal. Dan akhirnya, kulit kita akan menjadi lebih halus. Dan kelebihan AHA itu, dia cocok banget untuk kamu yang punya kulit kering. Karena si AHA ini punya efek yang melembabkan. Sedangkan BHA, tidak ada komponen yang bisa melembabkan. Dan juga selanjutnya, ada BHA. BHA yang digunakan 0,03%. Cukup mild juga, karena skincare Korea ini biasanya sifatnya lebih ke mild. Dan bisa digunakan untuk setiap hari. BHA yang digunakan adalah betaine salicylate. Ini agak berbeda dengan salicylate acid, walaupun kerjanya itu sama. Betaine salicylate memiliki efek yang melembabkan. Sedangkan salicylate acid tidak. Jadi, itu kelebihan dari betaine salicylate. Betaine salicylate lebih gentle daripada salicylate acid. Kemudian, dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen, mencegah terjadinya hiperpigmentasi, dan juga, ya tadi, melembabkan kulit kita. Betaine salicylate dapat juga mengurangi koledo. Kemudian, dia juga bisa mempersihkan pori-pori kulit kita dari dalam seperti salicylate acid. Jadi, jerawat nggak akan mudah muncul di kulit kita ketika kita menggunakan produk yang mengandung betaine salicylate. Cocok banget untuk kamu yang memiliki jerawat yang ringan. Tapi, untuk jerawat yang berat, aku saranin kamu cari produk yang lain saja untuk mengatasi masalah jerawat kamu. Penggunaan betaine salicylate pada skincare, biasanya pada negara tersebut, penggunaan salicylate acid itu dibatasi. Seperti di Korea. Penggunaan salicylate itu sangat dibatasi penggunaan jemakannya mereka mengganti dengan betaine salicylate. Karena memiliki efek yang sama dengan salicylate acid. Kandungan selanjutnya, ada kandungan vitamin C berupa turunannya, yaitu ascorbyl glucoside. Ascorbyl glucoside ini, dia itu stabil dan tentunya minim menyebabkan iritasi. Makanya, ascorbyl glucoside ini aman buat kulit yang sensitif terhadap vitamin C yang konsentrasinya tinggi. Dia juga punya efek mencerahkan yang sama dengan vitamin C. Jadi, jangan khawatir, dia tetap mencerahkan kulit kamu. Selain menggunakan AHA dan BHA, toner ini juga menggunakan BHA dan AHA alami. Seperti BHA alami dari salicylate yang kaya akan betaine salicylate dan salicylate acid. Penggunaan BHA alami ini sangat cocok untuk kamu yang sensitif dengan kandungan BHA. Dengan konsentrasi normal seperti 1-2%. Seperti BHA lainnya, dia juga bisa untuk membersihkan pori-pori kulit. Kemudian, dia juga mendorong terbentuknya sel-sel baru di kulit kita. Sama sih fungsinya kaya BHA biasanya. Tapi, ini bahannya dari bahan alami. Untuk kandungan anti-agingnya dari BHA ini biasanya diambil dari kandungan asam penolat, kemudian pelaponoid, dan ada juga tamin. Untuk AHA-nya, mereka mengambil dari kandungan buah apel. Di mana, ekstrak buah apel ini kaya akan kandungan asam malat. Ekstrak apel biasanya digunakan untuk mengecilkan tampilan pori-pori. Bukan untuk mengecilkan pori-pori ya. Dia di sini supaya pori-pori kita itu terlihat kecil aja. Tidak mengecilkan. Karena pori-pori kulit kita itu nggak bisa dikecilkan. Selain itu, ekstrak apel juga bisa mengontrol minyak berlebih di kulit kita. Selain fungsinya juga sebagai exfoliator. Ekstrak apel, karena dia mempunyai keharuman alami, biasanya digunakan sebagai pengganti dari fragrance. Jadi, kamu nggak perlu khawatir di toner ini juga nggak ada kandungan fragrance. Jadi, aromanya itu dari ekstrak buah-buahan yang ada di dalam toner ini. Kandungan yang nggak salah penting, ada kandungan Golden RX Komplek. Di mana, dia percampuran antara ekstrak kiwi dan ekstrak buah naga. Fungsinya adalah untuk meratakan atau menghaluskan tekstur kulit kita. Kandungan yang selalu nggak ketinggalan dalam skincare yang bisa untuk brightening adalah kandungan niacinamide. Niacinamide bisa untuk mencerahkan, kemudian untuk melembabkan, dan punya efek anti-aging. Aku rasa aku nggak akan bahas terlalu panjang labor untuk kandungan niacinamide. Karena niacinamide ini umum banget dalam skincare yang kita gunakan sehari-hari. Untuk cara pakenya, kamu bisa menggunakan kapas. Kamu tuangkan aja ke kapas. Baru setelah itu, kamu usahkan dengan lembut di kulit kamu. Cara kedua, kamu bisa tuangkan langsung, ratakan, kemudian tap-tapkan di wajah kamu. Dan cara yang ketiga, kalau kamu butuh kelembabannya maksimal atau mengekspoliasi bagian tertentu, kamu bisa menggunakannya sebagai kompres atau masker. Kamu tuangkan aja di kapas, kemudian kamu letakkan pada bagian tertentu yang memerlukan kelembaban atau ekspoliasi yang lebih. Kamu diamkan 10-15 menit, kemudian angkat dan biarkan dia menjelap dengan baik di kulit kamu. Kalau kamu punya kulit sensitif dan kering, sebaiknya kamu juga menggunakan hydrating toner setelah menggunakan AHA, BHA, vitamin C dari toner. Untuk waktu pakenya, aku biasanya pakenya di malam hari aja sebelum tidur. Tapi aku nggak pakenya tiap hari karena aku juga menggunakan skincare lain. Karena AHA, BHA, vitamin C dari toner ini juga harus diperhatikan. Ketika kita melayaring, takutnya pada saat kita melayaring, dapat menyebabkan reaksi yang tidak kita inginkan. Seperti munculnya iritasi ataupun jerawat di kulit kita. Kalau aku, hydrating tonernya biasanya menggunakan yang dari kose Rek juga. Ada hydrating buttery toner. Kandungannya itu hyaluronic acid dan allantoin. Dimana hyaluronic acid ini merupakan salah satu kandungan yang bisa kamu campurkan dengan ingredient skincare apapun. Jadi dia itu aman banget dan minimal menimbulkan iritasi. Tapi dia memiliki efek yang melembabkan dengan maksimal. Kombinasi antara AHA, BHA, vitamin C dari toner dengan hydrating buttery toner ini keren banget. Kalau kamu udah cobain. Jangan lupa, walaupun kandungan AHA, BHA-nya disini kecil atau mild, kamu juga harus menggunakan sunscreen setiap harinya sebelum kamu beraktivitas di luar ruangan. Walaupun sebenarnya, kalau kamu beraktivitas di dalam ruangan, kamu juga tetap memerlukan yang namanya sunscreen. Untuk kamu yang punya kulit yang sensitif, aku sarankan kamu pakenya berpahap dulu. Misalkan 2-3 kali dalam seminggu. Kalau udah kamu ngerasa cocok dengan kandungannya dan tidak menimbulkan reaksi negatif seperti beruntusan ataupun cerawat di kulit kamu, kamu bisa lanjutkan penggunaannya sampai kamu bisa menggunakannya setiap hari. Tapi kalau aku biasanya nggak gunain exfoliating toner itu setiap hari. Aku menggunakan exfoliating toner itu 2-3 kali dalam seminggu saja. Karena menurut aku, kita tidak perlu melakukan exfoliasi setiap hari. Sekarang kita bahas hasilnya di kulit aku bagaimana. Aku udah menggunakan toner AHA, BHA, Vitamin C, Daily Toner ini selama sebulan. Dan hasilnya itu di bekas jerawat lumayan memudar tentunya. Aku juga menggunakan skincare lain untuk memaksimalkan hasilnya. Kalau saya etek AHA, BHA, Vitamin C, Daily Toner ini sangat cocok untuk kamu yang baru mau coba-coba exfoliating toner. Karena kandungannya itu maru banget, tapi kamu harus ingat karena dia ada kandungan asidnya. Mungkin saja ada reaksi porging saat kamu menggunakan produk yang mengandung asid. Kulit aku juga nggak kerasa kusam ketika aku menggunakan produk ini. Dan nggak ada rasa cekit-cekit sama sekali. Karena persentasinya itu rendah, jadi nggak menimbulkan reaksi cekit-cekit di kulit kita. Biasanya ketika kita menggunakan exfoliator toner, ada kandungan asidnya. Terutama konsentrasi yang direkomendasikan biasanya ada efek cekit-cekit ketika kita menggunakan. Dan itu reaksi yang normal banget saat kita menggunakan asid. Tapi karena ini konsentrasinya rendah, ya nggak di kulit aku sih nggak ada. Nggak tahu kalau di kulit kalian mungkin saja ada atau mungkin saja tidak seperti kulit aku. Untuk efek exfoliasinya ini berasa banget. Dan dia juga bisa mengangkat kotoran setelah kita menggunakan cleanser. Nah, pada saat kita menggunakan cleanser, mungkin aja itu kurang bersih. Dan si COS-RX AHA, BHA, vitamin C daily toner ini mampu membersihkan kotoran bekas cleanser yang nggak maksimal. Ini aku akan tampilkan di sini. Aku udah pakai double cleansing, ternyata kulitku itu belum bersih juga. Dan mungkin ini karena teknik yang aku gunakan salah atau apa. Dan si toner ini ngebantu banget untuk membersihkan secara maksimal. Untuk hasil yang maksimal, kamu harus rutin menggunakan COS-RX AHA, BHA, vitamin C daily toner. Karena prosesnya itu berbahag. Nggak mungkin saat pertama kali pakai kulit kamu langsung bersih, bekas jerawat kamu juga langsung bersih. Dan kulit kamu akan terlihat cerah itu mustahil banget. Karena setiap skincare itu punya waktu sendiri-sendiri untuk memberikan efek di kulit kita. Jadi kamu harus sabar ketika menggunakan skincare karena kita nggak melakukan operasi plastik yang hasilnya langsung kerasa. Operasi plastik pun ya tentunya kamu harus melewati proses penyembuhan dulu untuk mendapatkan hasilnya kan. Apalagi kita hanya menggunakan skincare. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan hasil yang cepat. Apa sih sebenarnya perbedaan antara AHA-BHA vitamin C daily toner dengan AHA-BHA clarifying toner? Kalau aku lihat perbedaannya cuma di kandungan vitamin C-nya aja. Kalau untuk kandungan acid-nya itu hampir sama dan mungkin persentasinya aja sih yang beda. Kalau kamu suka dengan kandungan vitamin C, produk ini bisa kamu pilih sih sebenarnya. Tapi dari segi manfaat, itu sama aja antara AHA-BHA vitamin C daily toner dengan yang clarifying toner. Kalau kamu mau layarin skincare dengan hydrating toner, aku lebih menyarankan kamu menggunakan yang hydrium watery toner. Karena dalam satu produk yang sama. Sama-sama produk dari CosRx. Dan aku juga udah melakukan layering juga kedua toner ini. Dan hasilnya itu cukup melembabkan di kulit aku. Kalau kamu lihat, disini kan ada AHA, ada BHA, ada vitamin C. Katanya kan nggak boleh digabungkan antara AHA, BHA, dan vitamin C. Nah, vitamin C yang digunakan disini adalah ascorbidul glucoside, bukan ascorbid acid. Dimana ascorbidul glucoside disini lebih stabil dan tentunya minim menimbulkan iritasi di kulit. Dan cocok buat kulit yang sensitif dengan kandungan vitamin C. Terutama vitamin C yang punya kadar yang besar. Aku aja biasanya ketika menggunakan vitamin C dengan konsentrasi yang besar, akan menimbulkan reaksi yang gatal dan juga kemerahan di kulit aku. Makanya aku hati-hati banget ketika memilih vitamin C pada suatu skincare. Aku lebih memilih kandungan ascorbidul glucoside dibandingkan kandungan vitamin C lain. Aku juga melakukan uji kelembapan setelah menggunakan toner ini. Dari sebelum aku menggunakan sampai 3 jam aku menggunakan. Dan hasilnya, dia tetap melembabkan kulit aku dan nggak bikin kulit aku jadi kering. Untuk pH-nya, itu sekitaran pH 4. Jadi sesuai aja sih untuk sebuah exfoliator toner. Karena exfoliator toner biasanya bekerja pada pH sekitaran 4. Kalau udah melewati 3, biasanya efek iritasinya juga semakin meningkat. Untuk harganya, yang 50 mili ini sekitar Rp60.000-Rp90.000. Sedangkan untuk yang 100 mili, itu sekitar Rp150.000-an. Dan yang 280 mili aku nggak tahu karena di Indonesia itu belum ada. Kamu nggak perlu khawatir, produk ini udah terdaftar di BPOM. Jadi aman banget untuk kita gunakan karena kandungannya udah terverifikasi oleh BPOM Indonesia. Sekarang aku kan simpulkan hasil penggunaan AHA-BHA Vitamin C Daily Toner. Yang aku rasain dia emang bisa untuk memudarkan bekas jerawat. Tapi harus dikombinasikan dengan produk lain tentunya. Nggak cuma berharap dari toner ini aja. Toner COS-RX AHA-BHA Vitamin C Daily Toner ini cocok banget untuk kamu yang pemula dalam menggunakan exfoliator toner. Karena kandungannya itu mild banget dan biasanya memang produk-produk Korea itu aman digunakan untuk setiap hari. Karena mereka tidak menggunakan dosis yang terlalu tinggi untuk exfoliating toner. Hasil yang aku paling suka, dia itu bisa mengangkat sel kulit mati dengan maksimal. Dan juga bisa memaksimalkan ketika kita mencuci wajah itu kurang bersih. Jadi dengan dibantu toner ini, kulit kita akan menjadi lebih bersih lagi. Di aku, dia tidak menimbulkan breakout sama sekali dan tidak ada purging. Selain itu, yang aku suka, dia itu udah terdaftar di BPOM. Jadi kita merasa aman aja ketika menggunakannya. Walaupun COS-RX ini adalah brand terkenal dari Korea. Jadi itu tadi, review singkat aku mengenai produk AHA-BHA Vitamin C Daily Toner dari COS-RX ini. Kalau kamu berminat untuk membelinya, kamu bisa cek di link description yang ada di bawah ya. Kalau kamu udah pakai produk ini, apakah hasilnya negatif atau positif di kulit kamu? Ayo tinggalkan komentar di bawah ya. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya mengenai produk ini, tinggalkan aja di kolom komentar. Kalau ada waktu, nanti aku balas. Atau teman-teman yang lain yang menonton video ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.